Intro Shalom, sahabatku ini kasih Tuhan bertemu kembali dengan saya Kersaw Goh di channel ini baik mana kabar kita semuanya semoga saudara sekalian tetap sehat-sehat saja ya, amin oke teman-teman yang dikasih Tuhan pada kesempatan ini saya akan memberikan satu cuplikan video di akhir bulan Mei untuk kita semua saya ingin menutup bulan Mei ini dengan satu cuplikan video dari anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang ada di tanah Papua yang bersuka cita, yang mengibarkan bendera Israel, nah teman-teman kalau kita berbicara soal Israel tentu semua kita tidak heran lagi, apalagi kita adalah orang Kristen dan kita mengerti sejarah, kita tahu Israel adalah umat pilihan Tuhan, yang Tuhan sendiri tentukan, yang Tuhan pilih di dalam kehendaknya itulah sebabnya, karena Israel adalah umat pilihan Tuhan dan Tuhan berjanji akan memberkati bangsa Israel ini, ada ayat yang sangat terkenal di dalam kitab kejadian 12, ayat yang ketiga bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau itulah janji Tuhan dimulai dari Abraham sampai kepada Isaac, sampai kepada Yaakub dan nama Yaakub diubah menjadi Israel dari situlah janji Tuhan tetap berlaku bagi Israel nah teman-teman saya mau katakan ketika Tuhan sudah pilih bangsa Israel dia adalah Allah yang sama juga yang dipercayai oleh orang Kristen masa kini Allah yang pernah memberkati, memelihara menjaga, melindungi umat Israel adalah Allah yang sama yang dipercayai oleh orang-orang Kristen masa kini nah teman-teman yang dikasih Tuhan kalau kita melihat sekarang mungkin banyak orang memujukkan orang Israel atau bangsa Israel tapi saya mau katakan kita harus hati-hatia lebih baik kita takut kepada Tuhan daripada kita takut melihat apa yang sedang ada di depan mata kita dan memang doa kita adalah kalau sekarang kasus Palestina dan Israel masih terus berlanjut ya kita doakan supaya semua dapat terselesaikan dengan baik dan di dalam video ini teman-teman saya ingin menekankan satu hal kepada kita kalau ada banyak orang tetap membenci Israel saya mau katakan masih banyak orang-orang termasuk Papua banyak orang Kristen yang lain bahkan seluruh dunia kagum dan hormat kepada Israel karena Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dan bukan hanya Israel kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus juga adalah umat kepunyaan Allah yang dipilih oleh karena kasih karunia daripada Tuhan demikian mari kita saksikan videonya dan kiranya video ini memberikan inspirasi bagi kita Tuhan memberkati Shalom selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton